Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin mempraktekkan Bagaimana tata cara saya menyangkok Sebuah kerancang yang berada pada dinding Nah disitu tempatnya Jadi kawan-kawan disini Saya menggunakan stup Atau tempat Nah dari bambu ya Bambu sudah saya potong satu ruas ini Yang disini saya berikan lubang Untuk keluar masuknya Kelancang atau terguna nanti Nah dan ini Lubang yang di ruas ini Kita kasih lubang juga Dan kita kasih selang Untuk menghubung keluar masuknya Kelancang dari sarang aslinya Menuju ke bambu Jadi kita menggunakan selang kecil Dan ini ada bekas selang es ya Saya gunakan Dan ini ada lem mainan Yang saya siapkan Untuk menampal selang Agar nantinya rapat Jadi bambu kita siapkan Seperti ini kawan-kawan ya Saya potong begini bambunya Ini saya kasih paku Supaya kita enak Membukanya Pada saat pengontrolan Jadi plastik Transparan Kita taruh disini Agar Waktu kita membuka Waktu kita mengontrol Trigona atau kelancang Tidak keluar dan bubar ya Jadi di dalamnya ini Dalam bambu yang saya siapkan Yang saya siapkan ini Saya kasih pembatas Ini tip Trick baru dari saya Jadi saya kasih pembatas Agar Kelancang Yang kita cangkau Nanti tidak membuat Terowongan disini ya Agar nantinya Cepat bersarang Di Tempat yang kita siapkan Oke Mungkin kita Langsung aja Ke Penyangkauan Jadi Dukungannya Buat kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan subscribe Agar Nantinya kawan-kawan bisa tahu Bagaimana Proses dan perkembangan Kelancang yang kita cangkau Ini Oke mari kita lakukan Penyangkauan Nah jadi Waktu yang tepat Untuk penyangkauan Kelancang adalah Di Sore hari Atau di malam hari Karena Di sore hari Atau malam hari Kelancang Sudah Berada Dalam sarangnya Semua ya Nah oke kawan-kawan Jadi Bambu Kita gandung Seperti ini Dan ini Lubang Trigona Nah jadi Selang Kita masukkan Ke Dalam Nah Kita masukkan Begini Jadi kita tinggal Tampal Menggunakan Lem Jadi kita tampal Menggunakan Lem Mainan Supaya Lebih erat Koneknya Supaya tidak mudah Kita buka Selangnya Ya Tidak bocor Oke Nah Seperti ini Konek-koneknya Jadi Nanti kita Tunggu Proses selanjutnya Silahkan Kalian-Konek-Konek subscribe Yang belum subscribe Agar Channel ini Bisa terus berkembang Mungkin cukup sekian Tentang tutorial Cara Menyangkok Sebuah Kelancang Yang ada Di dinding Atau Tembok Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Salam Madu Indonesia Salam sehat Untuk kita semua